Memiliki ruang tamu maupun ruang keluarga di rumah tidak lengkap tanpa kehadiran sofa. Sofa atau tempat duduk tersebut mampu menghadirkan nilai estetika dalam ruang dan juga kenyamanan dari penghuninya. Sofa tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk saja, tetapi bisa juga untuk pemanis ruangan. Oleh karena itu, dalam memilih sofa juga harus mempertimbangkan bentuk, model, dan juga warna sofa itu sendiri. Kombinasi warna sofa yang bagus juga dibutuhkan, demi untuk membuat suasana ruangan rumah menjadi lebih hidup. Namun, pemilihan kombinasi warna sofa tentunya tidak mudah, karena harus menyesuaikan konsep rumah. Selain itu, warna cet dalam rumah juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mencari warna sofa. Kombinasi warna sofa yang bagus dan selaras dengan tema ruang juga dapat membuat ruang terlihat menarik. Kira-kira perpaduan dua warna apa saja yang cocok Anda aplikasikan pada sofa ruang tamu. Simak beberapa kombinasi warna sofa yang bagus pada tayangan berikut ini. Berikut ini adalah rekomendasi kombinasi warna sofa terbaik yang bisa dijadikan inspirasi. 1. Kombinasi warna sofa putih dan biru Ingin menghadirkan suasana yang nyaman dan tentunya rileks pada ruang tamu. Warna biru memang menjadi warna teratas sebagai pilihan, kombinasi warna sofa putih dan biru menjadikan suasana ruang yang kasual. Anda pun bisa bermain dengan warna nafi maupun biru muda di sana. Warna putih yang ceria dan cerah sangat cocok jika dikombinasikan dengan warna biru nafi. Bahkan kombinasi dua warna ini bisa diaplikasikan dalam rumah berkonsep minimalis. Tambahkan perabotan seperti lemari maupun meja dengan aksen kayu yang menambah cantik ruangan. 2. Kombinasi warna sofa abu-abu dan kuning Berbeda lagi untuk Anda yang senang dengan suasana ruang hangat dan ceria. Anda bisa menggunakan kombinasi warna sofa yang bagus yaitu warna kuning dan abu-abu. Kuning yang mewakilkan warna yang hangat mampu menyeimbangkan dengan warna natural abu-abu. Terlihat sangat fresh dan menyenangkan bukan? 3. Kombinasi warna sofa pink dan putih Untuk Anda para wanita yang menyukai warna merah muda sebagai warna favorit, Anda bisa mengkombinasikan warna sofa rumah dengan warna putih. Warna merah muda dan putih sudah seperti sepasang pengantin. Mereka akan sangat cocok disandingkan dan terlihat sangat selaras. Anda bisa menggunakan warna sofa merah muda pada warna sofa two-seater dan warna putih pada one-seater. Namun, bila Anda ingin memadupadankan kedua warna tersebut dalam satu sofa, hal tersebut juga bisa dilakukan. 4. Kombinasi warna sofa putih dan abu-abu Untuk sofa minimalis dengan kombinasi warna yang bagus, Anda bisa menggunakan warna putih dan abu-abu. Kedua warna khas dari tema minimalis ini memang sangat lengkap dipadupadankan. Pada dinding berwarna abu-abu pun, kedua warna sofa ini sangat cocok digunakan. Kesan minimalis pun dapat lebih kental bila Anda menggunakan warna putih pada perabot lainnya. Jangan lupa tambahkan pula tanaman hijau sebagai pemanis. 5. Kombinasi warna sofa pink dan krim Menghadirkan rona warna pastel dalam ruang tamu itu cukup mudah. Anda bisa bermain pada warna dinding maupun perabot di dalamnya. Salah satunya adalah sofa. Kombinasi warna sofa pink dan krim misalnya, cocok untuk ruang yang natural. Tambahkan warna krim pula pada karpet bulu lembut yang digunakan sebagai alas sofa. Hal tersebut akan mendukung detail ruang tamu yang lebih berwarna. 6. Kombinasi warna hijau zaitun dan abu-abu muda Ciptakanlah suasana ruang tamu yang menyegarkan di rumah Anda. Caranya dengan memberikan aksen warna hijau zaitun pada sofa, dan motif abu-abu muda pada bantalnya. Ini adalah kombinasi warna sofa yang bagus karena warna abu-abu mampu meredam warna hijau zaitun yang cukup mencolok. Selain itu, sofa dengan warna hijau zaitun dan abu-abu sangat cocok jika diaplikasikan dalam ruangan bertema tropikal. 7. Kombinasi warna sofa biru muda dan abu-abu Perpaduan antara warna biru muda dan abu-abu. Kedua warna ini hadir dari warna langit yang teduh dan pastinya dapat membuat ruang tamu adem. Apalagi ditambah dengan warna cet dinding berwarna biru muda pada ruang. Kedua warna ini dapat dikatakan mirip dan pastinya mampu menciptakan warna yang senada. Anda akan menemukan tampilan cik dan juga kesan feminin dalam ruang. Jangan lupa pula untuk menggunakan perabot berbahan kayu sebagai pemanis. Hal tersebut berguna untuk menyelaraskan dan membuat ruang tidak berwarna monoton. 8. Kombinasi warna sofa krim dan putih Warna krim merupakan warna coklat yang cenderung pucat dan mengarah ke warna kuning. Sofa dengan warna ini cukup sering digunakan untuk menghasilkan ruangan yang estetik. Kira-kira warna apa yang cocok disandingkan? Anda bisa menggunakan warna putih yang natural sebagai pemanis. Dipadukan dengan beberapa warna pun sofa tersebut masih bisa menonjol dalam ruangan. Sebut saja abu-abu muda yang Anda gunakan dalam warna cet dinding ataupun karpet. 9. Kombinasi warna sofa hitam dan krim Beberapa penghuni rumah memang kini lebih banyak bermain dengan warna milenial yang cenderung modern. Namun, tidak sedikit pula yang masih menyukai tampilan klasik pada Rona dalam ruang. Kombinasi warna sofa yang bagus hitam dan krim salah satunya. Kedua warna ini sering digunakan sebagai ciri khas warna dalam desain klasik. Anda hanya perlu menambahkan gorden warna krim senada dengan jendela berwarna kayu gelap. Tidak lupa pula gunakan alas lantai berbahan kayu. 10. Kombinasi warna sofa coklat dan krim Ruang elegan memang biasanya tidak terlepas dari peran warna dasar yang digunakan dalam suatu ruang. Putih, silver, coklat, hitam, dan gold merupakan perpaduan warna-warna mewah. Sebut saja kombinasi warna sofa krim dan coklat. Kedua warna ini menarik dan tetap menghadirkan kesan mewah yang cukup natural. Sofa dengan kedua warna ini cukup umum digunakan oleh para penghuni sebagai pilihan. Itulah mengapa warna krim dan coklat tersebut tidak asing dilihat. Nah, bagaimana rekomendasi kombinasi warna sofa terbaik yang barusan Anda lihat? Anda akan menemukan warna menarik yang sebelumnya belum pernah Anda pikirkan. Ubah ruangan di rumah sekarang dengan sofa dua warna.